Di sela agenda Employment Working Group dan kegiatan G20 Labor and Employment Minister Meeting, Menteri Keterangan Kekerjaan Ida Fauzia kembali meninjau penerima bantuan subsidi upah 2022 bagi pekerja di sektor UKM berlokasi di Krishna, Bali pada selasa 13 September. Menakar Ida mengapresiasi kepada perusahaan Krishna yang telah mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 2.500 pegawai dan yang paling menarik Krishna merekrut 30% teman-teman disabilitas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Zainal. Selamat sore rekan Firda di studio, dapat dilaporkan untuk Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2022 ini kembali menggelontorkan bantuan subsidi upah atau BSU. Nah, di setelah kunjungan kerjanya set event G20 di Bali, Menakar Ida Fauzia meninjau penyaluran BSU di wilayah Kabupaten Badung siang tadi. Disampaikan oleh Menakar ada 14,6 juta penerima dan akan cair sebanyak 4,36 juta penerima yang berhak untuk pencairan di tahap pertama. Dan pencairan sendiri atau penyaluran sudah mulai dilakukan sejak hari Senin kemarin 12 September 2022 melalui Bank Himbara. Dan pihak Kemenakter juga bekerjasama dengan PT Post Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran daripada BSU tahun 2022 tersebut. Karena para penerima BSU tidak semuanya memiliki rekening Bank Himbara. Sehingga pihak Kemenakter bekerjasama dengan PT Post Indonesia untuk mempercepat proses pencairan dan penyaluran dari BSU tahun 2022 kali ini. Dan besaran BSU kali ini sebesar Rp600.000 akan didapatkan oleh setiap penerima BSU yang terdaftar dan aktif di kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan. Dari keterangan siang tadi, salah satu penerima BSU bernama Yoga menyampaikan ucapan terima kasihnya dan berharap bantuan susi seperti yang diberikan oleh pemerintah ini akan terus ada secara berkesinambungan. Menaker juga mengapresiasi untuk Provinsi Bali karena Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi dengan data penerima BSU yang cukup banyak di antara provinsi lainnya. Hal tersebut menurut Menteri Ketenaga Kerjaan, Ida Fogia, mengatakan bahwa Bali itu dipertanda banyak penerima BSU karena banyak pengusaha di Bali akan sudah sadar dengan pentingnya para pekerja untuk mengikuti program BPJS Ketenaga Kerjaan. Tetapi dilaporkan dari Dinas Ketenaga Kerja Provinsi Bali masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan para pekerjaannya untuk ikut BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan dari data yang didapatkan juga untuk Provinsi Bali tercatat ada sebanyak 324 ribu lebih penerima BSU. Dan untuk proses penyaluran BSU tahun 2022 ditargetkan akan selesai dan harus selesai bahkan disampaikan menaker hingga akhir tahun 2022. Demikian, Rekan Gerda. Terima kasih, Rekan Jurnalis dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan soal wancara dari Ida Fogia, Menteri Ketenaga Kerjaan. Berikut liputan yang untuk Anda. Tentuan upah buru bagaimana? Apakah dengan adanya bantuan BSU ini tidak perlu adanya tentuan upah buru atau bagaimana? Tentuan pengupahan mengikuti tentuan pengupahan itu sudah diputuskan untuk tahun 2021 ini sudah diputuskan sejak November tahun 2022. Jadi ini kan berlakunya tentuan pengupahan itu sudah diputuskan di tahun 2021 berlaku selama satu tahun di tahun 2022. Nah, untuk mengantisipasi kenaikan harga BPM ini pemerintah hadir dengan memberikan bantuan subsidi upah. Pemerintah subsidi upah ini bukan yang pertama kali diberikan oleh pemerintah. Tahun 2020 kita sudah berikan selama 4 bulan. 2021 pun kita berikan dan tahun 2022 ini kita berikan kembali. Apakah ada pos pengaduan terhadap? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!